selamat datang kembali di channel borneo trader bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel borneo trader di youtube saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung di video kali ini saya akan mengenai sa ada 7 saham yang pertama b.a.n.k kedua b.a.b.p ketiga b.n.b.a keempat b.c.a.p kelima b.a.c.a ke enam b.h.b.h.i dan ketujuh ag.r.s kita langsung saja ke saham pertama ada bank bank aladin sariah yang hari ini ditutup naik 2,19% ke harga Rp3.730 kalau dilihat transaksi asing net sell kalau dilihat dari broker samarinya b.a.n.k memang masih didistribusi tapi ditampung oleh b.b.y.j.bk kita langsung saja ke technical secara technical b.a.n.k cukup menarik setelah 2 hari koreksi dia kemudian rebond rebondnya pun pas dari area support Rp3.600 dengan kondisi seperti ini menurut saya ada peluang rebond B.a.n.k atau melanjutkan kenaikan minggu ini targetnya uji resistennya kembali Rp4.000 apakah bisa spekulasi baik dengan kondisi seperti ini harusnya bisa tapi ini disclaimer on ya nih cut loss saja kalau jebol Rp3.600 bisa di Rp3.560 atau disesuaikan dan target profit tarik sampai Rp4.000 jadi risk rewardnya juga cut lossnya sekitar 4% rewardnya tadi hampir Rp6.9% jadi 1 banding 1,5 ini menarik ya tapi ya kembali lagi ke masing-masing ya bukan saya pom-pom cuman dari kondisi cat menarik untuk di spekulasi baik dan terlihat juga kan 2 hari koreksi volume kecil kemudian dia rebound hari ini volume besar walaupun dia membentuk jarum ya ini memang karakternya seperti itu ya kalau mau coba spekulasi baik yang penting jangan sampai jebol Rp3.600 kalaupun jadi aja bol yaudah cut loss jangan ditahan-tahan karena ada peluang dia turun lebih dalam bisa kembali ke Rp3.240 jadi mending cut loss dulu untuk BANK jadi seperti itu untuk BANK kita langsung saja kesam kedua ada BABP yang hari ini ditutup auto reject bawah kembali ARB ke harga Rp4.32 kalau dilihat transaksi asing net sell kalau dilihat dari broker sama harinya BANK kalau dilihat dari broker sama harinya BABP didistribusi tapi ditampung yang cukup besar oleh BK ya 1,69 juta lot kita langsung saja ke technicalnya secara technical ya sekarang sudah di area support ya tapi seperti BABP ini yang penting kalau Bapak Ibu mau coba spekulasi buy ya coba di area ini aja kalau saya lihat ya sekitaran 410 sampai 400 di sekitaran ini coba spekulasi buy jebol 400 cut loss jadi bisa sekali lagi ARB dia kemudian mantul tapi kalau melanjutkan penurunan bisa sampai 350 sampai 360 jadi seperti itu untuk BABP yang nyangkut dari atas yang gak rela cut loss ya ini sekali lagi ya kita lihat kalau bertahan di atas 400 ya aman tapi yang perlu Bapak Ibu ketahui untuk dia balik ke 600 perlu waktu gak seperti sebelumnya ini ya gak akan seperti ini dia pasti pelan dan mungkin bisa gak sampai dalam 1-2 bulan ke depan ke 600 itu analisa saya ya juga bisa salah tapi kebiasaan seperti itu ini kan terlihat juga dia rally naik terus dia sideway ini bahkan 1 bulan lebih baru naik tapi ini dia udah naik cukup tinggi 1 kali membuat area konsolidasi ya ini dia akan konsolidasi dulu ya bisa 1-2 bulan konsolidasi kalau dilihat yang mentok-mentok mungkin 520 bisa lah atau 480 jadi dia akan bergerak sideway di range harga supportnya 400 sampai 480 bisa seperti itu yang penting jangan jebol kalau jebol 400 arahnya ke 360 mending exit dulu kalau mau coba spekulasi baik hari Rabu nanti jaga aja di deket-deket area ARB misalnya di 3-5% dengan skenario kalau dia menyentuh ARB atau besoknya jadi tergantung masing-masing bagaimana strateginya kalau mau untuk pass trade dia cari kesempatan cari 1-3% ya mungkin dapat mungkin dia mencoba ARB terus ada pantulan sedikit tapi kemudian dia ARB lagi bisa seperti itu ya banyak cara untuk mencari cuan kalau pun mau nyepet mungkin bisa di BABP karena ini terlihat kan ini dia ini ada pergerakan karena dia sempat naik nggak langsung ARB kayak sebelumnya ini kalau hari sebelumnya juga ada pergerakan nggak langsung jebret ARB seperti ini ini kan di ARB langsung tutup nggak ada penjualan di harga-harga sebelum ARB jadi harusnya masih bisa exit kalaupun hari Rabu nanti dia ARB ya bisa exit kalau saya lihat jadi seperti itu untuk BABP arahnya potensi masih ke bawah tapi mungkin bisa ada rebound ada pullback dari tes 440 atau bisa sampai 480 kemudian dia kembali turun bisa seperti itu jadi bisa diperhatikan juga BABP untuk seminggu ini kita langsung saja kesam ketiga ada BNBA yang hari ini juga terkoreksi ARB ke harga 1145 kalau dilihat transaksi asing net sell kalau dilihat dari broker samarinya memang terlihat BNBA didistribusi kita langsung saja ke technical secara technical BNBA ini kalau dilihat 4 hari sudah auto reject bawah tapi ada pergerakan kalau nggak ada exit dia nggak tahu juga tapi ini dia sudah di neckline double bottom kemungkinan besar ada pantulan di hari Rabu tapi disclaimer on skenario nya kalau Bapak Ibu mau coba spekulasi buy ya kalau dia menyentuh harga ARB atau dekat-dekat ARB cut loss saja lagi kalau memang dia mau mantul harusnya dia nggak turun lebih dari 1120 ya kalau pun turun ya dia ditarik kembali lagi dan kemungkinan ya nggak sampai turun kalau memang mau rebound dulu sebelum melanjutkan penurunan bisa aja nanti BNBA ini sideway di range harga supportnya 1120 sampai resistennya 1300 dan 1400 tapi kalau jebol ya siap-siap ke 1000 jadi seperti itu kalau dilihat juga koreksinya volume-nya kecil tapi jangan terkecoh volume kecil bisa aja dia melanjutkan koreksi lagi karena volume kecil ini memang ditutup langsung ARB mungkin tadi ya karena saya juga nggak perhatikan dan nggak ada yang mau beli jadi ARB-nya volume kecil jadi seperti itu untuk BNGA kita langsung saja ke sum keempat ada BCAP yang hari ini ditutup terkoreksi 3,41% ke harga 113 kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat dari broker sum harinya BCAP didistribusi kita langsung saja ke technical secara technical juga BCAP ini 5 hari terus koreksi sekarang dia sudah di area supportnya lagi ya supportnya itu di 110 itu merupakan support sideway yang cukup kuat yang terbentuk dari Juni 2020 jadi kalau mau coba spekulasi buy karena ya menurut saya ada potensi pullback dia rebound sebentar mungkin uji 120 terus dia koreksi lagi ya besok coba aja hari Rabu nanti spekulasi buy di 110 sampai 112 cut loss kalau jebol 110 bisa cut loss di 108 kan tinggal 3% aja dari harga sekarang target profitnya 120 bisa seperti itu ya tapi harus dipantau dan ya untuk trading cepat aja mungkin bisa atau kalau mau trading swing trade pasang trailing stop kalau udah profit 5% 6% 7% pasang trailing stop jaga-jaga kalau BCAP berbalik ke arah tapi kalau dilihat karena sudah 5 hari koreksi harusnya ada pantulan ya di area supportnya ini ya mungkin dapat lah kalau 3 sampai 5% hari Rabu semoga terjadi ya tapi kembali ke masing-masing sesuaikan dengan profit resiko masing-masing seperti itu untuk BCAP potensi ada rebound cuman lanjut gaknya gak tau kita langsung saja ke sampel 5 ada baca yang hari ini ditutup auto reject bawah ke harga 450 kalau dilihat transaksi asing malah net buy kalau dilihat dari broker samarinya baca didistribusi kita langsung saja ke technicalnya secara technical baca setelah gagal 600 dia terus turun dan bahkan 500 di jebol ini dia sudah di area 450 yang harusnya jangan sampai di jebol kalau jebol lagi ke 400 jadi potensi penurunan masih bisa sekitar 12% ya jadi cut loss dulu jangan ditahan-tahan karena untuk balik ke harga atas itu perlu waktu kalau sudah cut loss kalau sudah lossnya besar makin lama jadi seperti itu mending cut loss tipis nanti buyback di bawah bisa ketutup cut loss sebelumnya ya kalau mau coba spekulasi baca ini yang penting cut loss kalau turun atau tutup di bawah 450 seperti itu saja kalau dia mendekati RBA ya cut loss dengan potensi naik bisa ya ada potensi rebound bisa ke 460 sampai 475 480 mungkin bisa ya tapi ini disclaimer on karena indikator MACD juga sudah membentuk dead cross mengarah ke bawah baca di bawah juga terbentuk volume ya volume ini mungkin ada yang ngunci dia langsung ARB dikunci gak ada yang mau beli ya bisa dibilang ARB nya dengan volume kecil jadi seperti itu untuk baca kalau bapak ibu yang gak berani nangkap pisau jatuh hindari dulu kalau gak berani dengan cut loss juga hindari dulu karena ini harus pakai disiplin cut loss karena bisa dibawa turun lebih dalam misalnya kalau bapak ibu kemarin beli di 500 gak pakai cut loss sekarang udah rugi berapa nih 10% kan jadi ya harus pakai cut loss ini belum tentu juga naik kan kalau dia gak naik udah berapa persen nih kalau jebol lagi gak cut loss lagi bisa sampai 400 makin dalam jadi seperti itu ya baca juga bisa dikatakan false breakout membentuk pola double bottom sempat rebound tapi beberapa hari dia kembali turun setelah gagal breakout 600 seperti itu untuk baca kita langsung saja ke saham ke 6 ada BBHI yang hari ini juga ditutup terkoreksi juga dalam 6% ke harga 2350 kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat dari broker samarinya BBHI terlihat diakumulasi cuman walaupun terus diakumulasi sahamnya turun terus kita langsung saja ke technical secara technical BBHI sudah tidak aman karena potensi arah bisa sampai menutup gap di 2160 kecuali minggu ini dia bisa naik berharap saja yang belum cut loss minggu ini BBHI kembali ke 2600 dia kalau kembali ke 2600 aman tapi peluangnya harus siap dibawa turun lebih dalam bisa ke 2160 kalau yang belum cut loss dari 2600 ini sudah nanggung karena dikit lagi dia ke 2160 sekitar 200 poin lumayan juga 8% tergantung masing-masing bagaimana strateginya atau cut loss dulu setengahnya nanti buyback di 2160 bisa juga siapa tahu dia kembali rebound ke 2600 bisa mungkin profit dengan membeli upwards down di 2160 bagaimana strateginya tapi dengan kondisi seperti ini ya hari Rabu harus candle hijau kalau nggak nggak aman untuk BBHI jadi seperti itu untuk BBHI kita langsung saja ke samp terakhir ada AGRS yang hari ini juga ditutup auto reject bawah ke harga 6294 kalau dilihat transaksi asing net sell kalau dilihat dari broker samp harinya AGRS didistribusi kita langsung saja ke technicalnya secara technical AGRS koreksi hari ini ARB jadi dia 2 kali sudah ARB nah apakah aman harusnya masih aman selama di atas 280 jadi kalau ke 280 dia harus turun sekitar 14 poin ya 6% lagi dia turun jadi ada peluang kalau sekali lagi di ARB ya harusnya ada rebound karena itu neckline uji 320 mungkin terus kalau gagal baru dia membentuk pola dead cat bond dia turun ke 240 jadi untuk AGRS juga bisa di what list bapak ibu yang bisa melihat market ya ya tunggu saja kalau hari Rabu dia mendekati harga ARB di penurunan 5-4% coba spekulasi baik dengan skenario kalau dia bertahan di ARB yang tidak naik-naik coba antri jual saja seperti itu ya tapi tergantung lagi masing-masing bagaimana caranya tapi kalau saya lihat ada potensi untuk pullback ya tapi lanjutnya nggak tahu mungkin ke 320 itu maksimal terus dia turun lagi bisa seperti itu ya memampatkan profit bisa dapat di AGRS ya seperti itu aja untuk video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan beserta chart dan juga free konsultasi portfolio dan free group rekomendasi crypto kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader R-nya di belakang sampai ketemu di video selanjutnya tetap semangat semoga bisa terus cuan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati